selamat menikmati 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 di bagian batangan klepnya ini goyang nah goyang ya di bagian batangan klepnya goyang ke seal klep tidak awet pertama ya nah yang kedua ya ke klep akan cepat habis dan akan merusak ke bagian settingan klep karena dia geraknya amburadul tidak tidak center ya tidak presisi harusnya begini mainnya tapi dia melainkan ada gerak ke kanan ke kiri ke atas ke bawah ya pokoknya geraknya berantakan mengakibatkan kecepat habisan ke bagian klep ke bagian palep dan cepat rusak di bagian settingan klep ya itu yang mengakibatkan kedua nah akibat seal klep rusak ini akan menyebabkan akibat lagi jika di bagian seal klepnya rusak motor akan cepat ngebul motor pasti ngebul ya motor pasti ngebul pertama seal klep cepat rusak ya seal klep cepat rusak dan jika seal klepnya rusak motor akan ngebul yakin pasti jika seal klep rusak motor akan ngebul ngebul ya ya dan yang kedua klep akan cepat habis klepnya akan cepat habis dan jika klep ini boros atau settingan klepnya tidak persis si akibat bos klep yang sudah longgar nanti akan bocor kompresi dari klep ya bocor kompresi dari klep dan akibatnya nantinya motornya tidak bisa stasioner tidak bisa langsam ya dan motornya berbet ya tidak responsif ya motornya kurang bertenaga ya dan juga pembakarannya tidak normal karena ada kebocoran kompresi ya lemah kompresinya akibat bocor di bagian klep bocor kompresi ya dan suhu motor pas suhu dingin motor susah dinyalakan ini itu efek-efeknya mungkin masih banyak lagi kalau dijelasin semuanya mungkin banyak lagi efek-efeknya efek dari bos klep yang sudah longgar jadi jika teman-teman menjumpai bos klep seperti ini ya ini wajib diganti wajib diganti karena menimbulkan efek-efek yang sudah disebutkan seperti tadi yang disebutkan saya dan juga bisa berisik ngelitrik nantinya ya tidak adem mesinnya tidak lembut bukan adem lembut kalau adem dingin motor tidak menyala baru dingin tapi lembut mesinnya tidak kasar kalau ini nanti akan menimbulkan ngelitrik sedangkan ini dua in dan ex ya hisap dan buangnya tidak normal karena goyang baiklah sebelum kita ke proses pemasangan yang lebih jauh lagi kita ganti dulu bos klepnya bro ganti bos klep mana tadi kita ganti dua-duanya yang in dan yang ex ya untuk penggantian bos klep ya kita skip saja videonya karena durasinya nanti lama ya durasinya nanti lama karena kita mau proses pemasangan head dan selinder kop pasti durasinya lumayan lama ditambah lagi penjelasan-penjelasannya ya yang perlu dijelaskan jadi untuk pemasangan bos klep kita skip ya kita skip setelah terpasang lanjut kita rakit lagi kita pasang ya ini untuk di bagian bos klep ini sudah kena in dan ex sudah long sudah kena mana ada urut urut mana ini bekasnya dan ini yang baru ya untuk pemasangan kita skip lagi nantilah kita bikinkan tutorial cara pemasangan dan pelepasan bos klep ya tapi bukan saat bukan untuk saat ini nanti saja kita berikan tutorialnya kita skip kita skip lagi ini klep yang in dan yang ex ini bos klep nya sudah diganti ini pakai yang baru tuh ini baru ya tuh bos klep nya baru nah ini bekasnya nih ini sudah proses dapat penyekiran ini nyekirnya bu lumayan menguras tenaga geleng geleng ya tangan sampai sakit pakai bor ya kalau misalkan habis ganti bos klep kayak gini ya pasti disininya sangat lama sekali untuk nyekirnya jadi kita pakai bor terkecuali bos klep nya tidak diganti ya cuma ganti klep doang bisa pakai tangan perlahan tapi kalau ini ganti bos klep pasti akan mengurangi kepresisian antara palep dan seatingan klep disini ya jadi terlalu banyak renggang terlalu celahnya terlalu lenggang makanya kita gunakan pakai bor kalau pakai tangan bos setengah mati dua hari baru kelar kalau pakai tangan ya ini sudah kita pasang nih kita coba cek bos klep beda dengan tadi nih dorong set ini goyang-goyang ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke kanan dan ke kiri ya set ini sangat presisi ada kegoyangan tapi sedikit wajar namanya kalau pengen gak goyang dilempesi di power glue supaya tidak bergerak baru gak goyang kalau segini ini aman nih tuh ya tuh ke kanan dan ke kiri aman sekarang yang in yang ini yang ini selap kalau jembat selector ya tuh biak biak oh habis tuh kita goyang ke atas ke bawah ke kanan dan ke kiri ya tuh tuh wajar kalau segini nah ya aman segini bos kelep sudah terpasang ini sudah disekir lanjut ke proses pemasangan pemasangan semua komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop disini pakai kardus deh kardus nah sesuai kumet ya ya roh di bawah dia pakai ya pakai balok lebar ke lebar kardus nah ya kayak gini bismillahirrahmanirrahim pertama gini ya sebelum kita masukkan palep disini klep kan ini dapat proses penyakiran ini jangan sampai ada yang mengganjal antara palep dan settingan klep nih kameranya tidak fokus nah bisa dibersihin kayak gini ke tangan digesek berkorban demi kepuasan konsumen nah gini tuh pakai tangan set disini dipastikan jangan ada gram gram yang menghalangi pemisah antara palep dan sittingan klep jadi harus benar-benar presisi jangan sampai ada yang mengganjal disini ya harus benar-benar bersih tuh tuh ya pasang setelah setelah seperti ini nih ya disini ada ring ring dek nah modelnya kayak gini nih kameranya fokus bro fokus nah modelnya kayak gini pasang pasang disini jatuhin aja jangan gak apa-apa nah kita kasih cahaya nah setelah seperti ini pasang seal klep seal klep pesey seal klep adik gendanya benoli deh nah ini kasih oli cara pemasangannya ini mudah ya masukin ke palep celek nah ini ya kita dorong bersamaan dorong slek sampai bunyi slek itu menandakan pas masuk ya masuk ke dalam semua orang juga tahu kalau masuk itu ke dalam oke 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 klep ya sampai klep intinya sampai klep nah oke selanjutnya kita pasang yang hex sama kayak tadi nah ini ringnya kita lepas lagi untuk ini saja untuk mengingatkan bahwa disitu ada ring selanjutnya kita fokuskan lagi disini harus benar-benar presisi nah klep kayak gini ini juga dibersihkan jangan sampai ada yang mengganjal walaupun sedikit disini ini harus benar-benar bersih kalau ada yang mengganjal sedikit saja nantinya akan moros klepnya nah di bagian palep juga disini nah sebelum dipasang seal ini harus ringan kayak gini harus ringan kayak gini kalau berat nantinya bisa terjadi patah ke bagian palep disini untuk ring di bagian sini disini juga ada hintan ini terakhir boleh bisa pasang ini seal klep ini sama cara pemasangannya ditekan berbarengan dengan palep nah ini sampai ngebuka kayak gini dorong berbarengan klep sampai bunyi terasa klep menandakan itu masuk ya nah mantap setelah seperti ini kita turunkan tripodnya supaya jelas nah setelah seperti ini ini pasang ringnya ada dua untuk in dan untuk X ini in dan X disini di in 1 di X 1 ini jangan kebalik pemasangannya ya yang ada bibirnya disini ini letaknya hadap ke atas disini jangan tengkurup kayak gini salah ya disini karena di bagian bibirnya ini untuk dudukan pair supaya tidak gerak pair pasang langsung setelah masuk seperti ini lanjut pasang pegas nah untuk kukunya pengunci pegas disini pengunci palep pengunci ini pair clap pair palep disini ditaruh disini kalau enggak disini biasanya hilang pasang celok kayak gini terus mana deh nah tuh satu aja dulu pasang disini ini kayak agak gelap nih klop nah kini di zoom nah mantap nah setelah seperti ini pasang penahan clap nah ini yang diameternya kecil yang runcing kecil ini letaknya di bawah kayak gini celep satu satu lagi sini nah kayak gini ya diluruskan pegang dulu kayak gini nah disini ini bisa diganjal pakai coba deh tutup clap bisa pakai tutup clap kayak gini tapi saya untuk pemasangan jarang menggunakan pakai tutup clap kayak gini ya pakai kain kayak kain ini ini buntel-buntel kayak gini nih tuh kita jauhkan dulu kita buntel-buntel kayak gini segini kira-kira cukup lah taruh di bawah disini nah tekan ke bawah nah setelah kayak gini nih kita butuh bantuan pakai bekas karet bandalem jangan terlalu lebar-lebar lah segini cukup nih nah gini nah setelah seperti ini kita pakai kunci 10T palang T nah ditekan kayak gini tapi nah disini harus diinjek nih pakai kaki maaf ya pakai kaki diinjek pakai kaki sekencang mungkin set kayak gini ripotnya geser nah injek ini posisinya dilurusin kayak gini nih set jump nah lurusin ya tuh di bagian palopnya nah di tengah ini tutup kayak gini ini 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 dorong ini dorong sampai bunyi klak tuh kita angkat kita lihat oh ya pas masuk mudah sekali ini yang satunya sama kayak tadi slap gini taruh di bawah pasang disini pastikan ringnya jangan sampai lepas ring yang di dalam pasang lagi mana tadi pasang lagi kayak tadi klap ini pasang lagi slap sama persis kayak tadi nah kita injek lagi ya injek disini selap sekuat tenaga di injek ini posisikan di tengah di tengah oke nah kayak ini lanjut borong ya celap wah ini kejepit nih tuh nih bisa perhatikan disini tuh saat proses pemasangan tadi ini kejepit ada benang ini dijamin moros nih jadi caranya tekan dari sana dorong dorong nah lepas ya pokoknya di bagian sini ini sensitif jangan sampai ada yang mengganjal sedikitpun ya kalau ada yang mengganjal sedikitpun disini nantinya akan ada kepocoran jadi kompresinya bocor nantinya nah setelah seperti ini nih ya kita tinggikan repotnya lanjut pasang mau pasang noken as dulu bisa mau pasang roker arm dulu bisa kita pasang roker arm dulu kejeng bau 12 dan panjang ini dilepas setelannya nah ini kita kasih oli dulu supaya masuknya lancar kasih pelumas kalau pengen masuknya lancar ya dikasih pelumas nah untuk di bagian sini di bagian roker arm jika disini ada angkanya ya jika ada angkanya angka yang lebih besar itu ditaruh di in ya angka yang lebih kecil ditaruh di x pokoknya untuk pemasangan roker arm sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa yang angkanya lebih besar ditaruh di in dan angkanya yang lebih kecil ditaruh di x ya kenapa demikian bisa teman-teman lihat ke belakang di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya di bagian roker arm apa perlu dijelaskan lagi oke lah kita jelaskan sedikit saja ya disini nih ya kita ke celak lap dulu dimana celak lap untuk yang in dan yang x x jelas berbeda ya pokoknya yang x lebih renggang ketimbang dari yang in ya pada umumnya misalkan yang in 0,5 dan yang x harus lebih renggang dibanding celak lap yang in misalkan in 0,5 dan x 0,10 nah disini kita kembali ke patokan angka celak lap yang in ya 0,5 semakin besar angka di bagian roker arm ya semakin celak lap nya semakin kecil ya semakin rapat semakin besar angka di bagian roker arm semakin kecil angka semakin kecil angka di bagian roker arm semakin berkurang kerapatannya alias semakin renggang logikanya seperti itu ya diulangi semakin besar angka di bagian roker arm semakin rapat ke bagian knock and ask atau ke bagian kem ya semakin kecil angka di bagian roker arm semakin renggang celak di bagian roker arm dan knock and ask ya intinya seperti itu ya sekarang kembali lagi ke bagian roker arm dimana roker arm ini macam-macam roker arm tapi untuk jenis motor ini di bagian roker arm ini tidak ada dekompresinya disini ya tidak ada dekompresinya jadi bebas mau ini yang angkanya besar ditaruh di in mau angkanya yang besar ditaruh di X ataupun sebaliknya bebas ya kalau untuk roker arm yang tidak ada penekan dekompresinya terkecuali yang ada penekan dekompresinya contohnya seperti Honda Beat Honda Beat di bagian yang X dia ada penekan dekompresinya ya jika salah pemasangannya ya tidak akan normal stasionernya atau langsamnya tidak akan normal ya baiklah saya kira sudah jelas ya kalau pengen lebih jelas bisa lihat di video-video sebelumnya disana saya jelaskan lebih panjang lebar lagi ya saya kira disini sekedar pengulasan tidak perlu panjang lebar karena durasinya nanti bisa lama nah untuk selanjutnya kita pasang roker arm kalau untuk mempermudah masang roker arm bisa teman-teman miring dulu kayak gini kameranya tidak fokus miring kayak gini dulu nih set nah kalau nah kayak gini setelah masuk ke dalam diputer selet nah tarik tuh ya udah bisa dari sini dari balikin lagi lepas lagi nih nah kalau kayak gini susah bisa-bisa cuma agak susah agak lama tuh masukinnya tuh lama tuh susah tuh bisa dari dalam dari sini klik ya dari dalam dari sini ya disini juga agak kesusahan kalau dari dalam disini apalagi sudah terpasang penokon asnya enak dari sini miring kayak gini gaya miring set kayak gini ya nah setelah kayak gini udah masuk ke dalam puter selet tarik nah kan nah setelah kayak gini pasang penahan rocker armnya disini ini kasih pelumas oli dan pakai bantuan pakai baut 12 luruskan ya luruskan masukin kayak gini ya pukul nah tuh ya kalau masih kencang dipukul pakai tahan sakit pakai palu sampai mentok cabut cabut puter sudah terpasang sekarang kita pasang yang satunya yang X caranya sama seperti tadi ini ya pasang miring kayak gini jatuh jatuh malah setelah masuk diputer dijilat dicelupin bukan kayak gitu cuman diputer doang tidak pakai dijilat tidak pakai dicelupin nah kayak gini ini kita lurusin lubangnya pakai oli lagi supaya lancar masuknya pakai pelumas kalau pengen lancar ya pakai pelumas ini belum dipasang mana tadi nah kayak gini paskan lubangnya set kayak gini nah masukin kukul pakai palu jangan pakai tangan sakit sampai mentok kayak gini sekarang puter nah setelah kayak gini nih sebelum kita belum jelaskan di bagian bearing di bagian bearing di bagian dalam sana ya teman-teman harus cek harus cek di bagian bearing yang ada di dalam sana dipastikan bearingnya baik-baik saja ya kalau sudah goyang sudah gocelak sudah keras sudah bunyinya kasar wajib diganti nantinya menimbulkan suara berisik selanjutnya pasang noken as untuk pemasangan noken as ya dimana yang ada lubangnya di sini ini menghadap ke bagian sini ke bagian baut di bagian sini ini menandakan posisi netral atau di bagian cuakan di bagian sini ya ini ke belakang ke sini kita cowakan di bagian sini ini ke belakang lurus ke sini ya ini menandakan posisi netral kalau misalkan cowakan ini letaknya di atas nah disini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian hand itu posisi overlap dimana posisi overlap kedua duanya palep in dan palep X itu pada posisi terbuka ya dua-duanya tapi bukanya sedikit kalau ini di bawah ini posisi upper bukan upper posisi netral ya no kenas pada posisi netral dimana kedua palep in dan yang X posisi tertutup dua-duanya sekarang kita pasang luruskan kayak gini kita pakai baut 12 lagi ya kayak gini klop pukul nah sampai bunyi klop nah kayak gini ya tuh nah setelah seperti ini kita pasang penahan ini penahan noken as mana itu kita pasang penahan noken as oh masih di kardus bukan di kardus ternyata disini nih tuh gak kelihat nih kayak gini nih pasangnya nih tuh ya klop kita zoom fungsinya yaitu untuk menahan noken as supaya tidak maju ke sini dan menahan pen pada roker arm dua ini supaya tidak keluar ke sini dimana disini bautnya yang pendek yang pendek ya kayak gini nih yang pendek ini letaknya disini selanjutnya kita kencangkan pakai kunci L pakai kunci L ini kunci L5 kalau gak salah soalnya disini angkanya sudah pudar tidak terlihat kunci L5 kita kencangin taruh ke bawah kayak gini kalau belum yakin kencang kayak gini nah cukup untuk selanjutnya kita setel celak lap kita setel celak lap kita pasang dulu baut setelan klepnya ini sama mau yang in dan yang ek ini sama tidak ada bedanya bedanya tidak ada ini pakai kunci 9 kemudian jika sawah jambung udah dah ke masjid tan tak ya kalau jika 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 kita pakai puller Gampang? Ganti keluar ya, Geng Nih Ya untuk penyetelan kelep yang in Ini kan yang in nih Ya, yang in No can ask kita putar ke X Sini, set ke sini Clek, clek, clek Sampai mentok Ini kita setel Untuk sementara celahnya kita samakan dulu Pake 0,5 Nanti setelah naik Kita setelah hidup motornya Setelah n-rayen Kita setel ulang Biasanya ada perubahan Ya, di bagian celah kelep Biasanya ada perubahan Jadi kita pake 0,5 dulu Biasanya kalau sudah dipasang Sudah dinyalakan Dia akan rubah Semakin renggang celahnya Jadi untuk sementara kita gunakan 0,5 dulu Ya, kita pake 0,5 dulu Ya, kita pake 0,5 dulu Untuk yang Ini yang in Sekarang kita setel Clek yang X Setel yang kelep X No can ask kita putar ke in Sampai mentok Clek, kayak gini Baru kita setel yang X Sampai mentok Nah, ya Ini sudah kita setel Kita posisikan netral lagi Clek Nah Tuh, ya In dan yang X Kita menggunakan 0,5 semua Nanti setelah ini terpasang Ya, kita setel lagi Dan setelah menyala Motor ini setelah endrayen Setelah menyala Beberapa menit Atau Beberapa Jam Ya Bisa Kita setel ulang lagi Di bagian clek Biasanya ada perubahan Di bagian celahnya Ya Untuk sementara Pake 0,5 dulu Ya Baiklah untuk di bagian sini Ini sudah selesai Ya, sudah beres Di bagian sini Sudah selesai Ya, tinggal pasang Ke bagian Mesinnya Solo Ya Kita pasang Blok silinder dulu Kita pasang Bagian blok silinder Ya Kita pasang Ini Kita amankan dulu Di sini Kita pasang Seher Di sini Kita rakit dulu Nah, ini pinnya Untuk mempermudah Pemasangan Ini yang sebelah sini Yang dipasang dulu Karena Nanti Masang pinnya Yang sebelah sini Tidak terhalang Oleh Rantai keteng Dan penekan lidah keteng Kita bukan Ngikutin Kalau untuk Yamaha Tidak ngikutin Coakan Melainkan Kita ikutin Tanda panah Ya Ini letaknya Ke bawah Bex Cara pemasangannya Pasang dulu Nah Nah setelah kayak gini kita kasih oli kita kasih oli Assalamualaikum Nah setelah kayak gini Kita pasang ring Pertama kita pasang ring Yang bergigi Ring oli Ring cacing Nah ini sambungannya disini Pokoknya untuk pemasangan ring Ini bebas Yang penting jangan sejajar pas sambungannya Jangan sejajar ya Ini Ya ini sambungannya nih Bisa teman-teman lihat Di sini Selanjutnya pasang ring yang tipis Ring oli ini Nah ini letaknya disini Bisa disini Ini bulat balik bebas Kalau untuk yang ring oli Sambungannya disini Sambungan ring cacing ini disini Nah kayak gini Nah kayak gini Ini sambungan ring ini disini Sambungan ring oli disini Sambungan ring ini Yang satunya disini Pokoknya jangan sejajar lah Ini banyak versi sekali Kalau versi saya kayak gini Selanjutnya Ada ring yang berwarna hitam Ada ring yang berwarna Coklat Agak kecoklatan Ya Beda nih ringnya Kalau ini Ini runcing Dalamnya runcing Luarnya runcing Kalau yang ini Dalamnya tidak runcing Dan luarnya tidak begitu runcing Ya Pokoknya Yang ada angkanya nih Angkanya angka N150 Karena ini oversize 150 Sudah gede Ini N150 Untuk yang hitam Ini letaknya Di tengah Nih Yang ada angkanya Nggak hadapnya ke depan Sini Pasang Kayak gini Nah kayak gini Dan untuk sambungannya Celanya Ini jangan Diluruskan dengan Lubang in Atau X Ya Hisap atau buang Ini miring disini nih Nah disini Disini bisa Dan yang ini Ini juga sama Yang ada angkanya Ini ngadap kesini Ringnya coklat Warna semu-semu coklat Ini disini Sambungannya Pokoknya jangan sejajar Dengan ini Nah kayak gini Ini sudah selesai Kayak gini Tinggal kita pasang Kita taruh dulu Disini Klop Ya Ya Selanjutnya Kita pasang Kita pasang Paking Ya Paking Nah ini cabut lagi Kita pasang disini Disini Berhubung Ini motor Sudah kondisinya lumayan tua Disini harus Kita gunakan lem Ya Nantinya takut terjadi kebocoran Pakai lem Tapi sebelah saja Di lemnya Mau di lem disini Sebelah Mau di lem Di bagian krengkesnya Juga boleh Di bagian Sana Pokoknya sebelah saja Di lemnya Kita ratakan Jangan terlalu banyak ya Tapi Nantinya takut belepotan Menutupi ke lubang Sirkulasi oli nantinya Bisa-bisa Olinya nanti tersumbat lagi Kayak kasus sebelumnya ini Sirkulasi olinya terganggu Tersumbat Makanya semuanya hancur Terutama di bagian sini nih Ini kan sirkulasi oli masuk Set Kesana Pasang Yang gini Terutama di bagian sini Sini kasih seal Ini kegedean nih Bukan punyanya nih Sini pakai seal Nah setelah kayak gini Bisa diulasin pakai oli Ini pakai oli aja nih Simulasin kayak gini Pasang seal Nah setelah kayak gini Bisa ini pasang disini dulu Bisa ini dipasang disana dulu Bebas ya Kita pasang disini dulu aja nih Biar lebih mudah Kita kasih oli Kita kasih pelumas di bagian Di bagian liniernya Di bagian gelasannya Ini kita posisikan Kayak gini dulu nih Ini posisiin Jadi posisinya kayak gini Panah ke bawah Ke X Berarti ini posisinya kayak gini Ke bawah Ya Kayak gini Saying By selamat menikmati nah setelah kayak gini setelah kayak gini kita tinggal pasang ke bagian krengkesnya tapi sebelum dipasang ini sebelum kita pasang di bagian sini ini dipastikan pompa olinya berfungsi dan bekerja dengan baik di sini pompa olinya ini pompa olinya dipastikan berfungsi dan bekerja dengan baik kita kasih oli dulu selanjutnya nah baut olinya kita pasang kita kasih seal tape sedikit di sini nah cukup selamat menikmati bodo oli sudah terpasang untuk di bagian tutup bagian magnet ini belum kita pasang nanti saja karena untuk pasang piston kita membutuhkan titik TMA jadi kita nanti buka-buka lagi di sini ini terakhir saja terakhir saja pasangnya lagi pula seal gear juga belum diganti ini memastikan pompa olinya berfungsi dan bekerja dengan baik kita masukkan oli kita masukkan oli lewat sini saja skor tak hit hit nah setelah kayak gini posisikan 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 nah ini diengkol-engkol diengkol-engkol sampai di bagian sini harus sampai muncrat sampai nyemprot olinya sampai keluar tersirkulasi dengan baik bagian sini nah nah engkol-engkol terus 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 si olinya sampai tersirkulasi dengan baik sampai muncrat sampai muncrat seperti ini nah ini menandakan pompa oli berfungsi dan bekerja dengan baik ini semprotannya maksimal ya segini semprotannya maksimal disini kita masukkan lagi olinya sayang nih coba tabur jadi tuh di luar nah kabut diengkol nah setelah kayak gini nih nih ya si rantai ini harus pas kepada gigi sintrik pencengkan kot cek langkot ya harus nyangkut rantainya ke bagian gigi sintrik karena kalau sudah dipasang boring nantinya susah menuruskan rantai pada gigi sintrik nah ya set nah kayak gini hop nah setelah kayak gini ini kasih oli saja jangan dilem disini nah lanjut kita pasang ini kita paskan dulu dorong nomor empas nah setelah masuk kayak gini pasang pennya sebelum pasang pen disini dilindungi dulu nantinya takut ada masuk ke dalam ininya pennya ini 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 pemasangan ini kalau misalkan ini masuk ke dalam ngambilnya susah nanti harus belah mesin lagi karena barang hal sepele sekecil ini perjuangan kita sia-sia bongkar lagi kalau ini masuk ke dalam susah nih susah nih daram ya untuk pemasangan di bagian sini harus benar-benar pas masuk kepada dudukannya kalau tidak pas dia akan lepas pennya si boring nanti hancur ya karena piston pen piston yang keluar nah setelah gini cabut lagi tinggal kita goyang-goyang sampai masuk ke dalam gini nah setelah kayak gini nih rantai keteng masukin sini ya dorong dipastikan packingnya tidak sobek ya packingnya set set nah ya nah 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 setelah kayak gini Pasang lidah keteng Lidah tensioner Nah untuk pemasangan ini Kita contohkan yang Salah dulu ya Nih kalau kita gerak-gerakan seperti ini Nah ini bergerak Naik turun ke atas ke bawah kayak gini Ini salah Nanti bisa-bisa rantai keteng bisa loncat Ini salah nih kayak gini Kalau dimasukin kayak gini ini gerak Ke atas ke bawah kayak gini ini salah Cabut lagi Cabut Cara pasangnya luruskan dengan rantai keteng Dorong kayak gini ke atas nih Positinya kayak gini nih Ke atas nih ke sini Ngikutin keteng Dorong Nah ini sudah pas masuk nih Saat digerak-gerak ke atas ke bawah Ini tidak gerak Tidak gerak Tuh tidak gerak Ini menandakan di bagian ujung Lidah tensioner Ya kayak gini di dalam nih Kayak gini di dalam Kalau tadi Ya yang salah tadi Dia masuknya bukan ke sini Malah ke bawah ke sini Makanya dia bisa naik kayak gini Ujungnya Tapi ini Yang sekarang nih Ini pas masuk ke sini Kelak Kepada dudukannya Kelak Dia tidak bisa gerak Nah gini Ya Ini sudah Dipastikan pas nih Ya sudah pas Ya Dipastikan sudah pas Kayak gini Lanjut pasang head Ya selanjutnya pasang head Ya kita pasang head Sebelum pada Kita pasang head Nah ini kita pastikan Di bagian sini Ini pada posisi TMA Kita kasih pencahayaan Nah Kita putar disini Ini menggunakan kunci 17 Nah Kita posisikan TMA Nih Disini Nah garis paling atas Bukan paling atas Paling bawah Nah disini Nah disini Dimana Mati Ininya Sayanya Dimana garis di bagian magnet Ini sejajar dengan segitiga Yang ada di bagian krengkes Tuh Tuh Kita zoom Kita zoom Tuh Ya Sejajar Nah Kayak gini Ya Nanti kita bisa Lihat-lihat lagi Titik TMA nya Setelah pasang Di bagian Gigi sintrik depan Ya Nah Setelah kayak gini Pasang Head Disini ada Bosing Kasih bosing satu Ini sudah ada Bosing nya Ini kita lem Kita lem Disini Kita lem Di bagian packing nya saja Biar memastikan Lebih kuat lagi Lebih menempel lagi Depan belakang Tiga 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 Buat 8 ya Tama Ayo nanusak itu Terima kasih telah menonton Kita pasang Dari sini Terima kasih telah menonton Selanjutnya pemasangan disini Baut Murnya Ya sebelum pasang baut Disini saya belum jelaskan tadi Seharusnya sebelum dipasang boring Dipasang head Baut tusuk gigi Baut penahan boring dan cylinder pop ini Ini harus benar-benar kenceng Menempel ke bagian crankcase Ini yang 4, 1, 2, 3, 4 Dicek Harusnya Disini sebelumnya Tadinya saya mau jelaskan di bagian sini Berhubung ini sudah terpasang Saya lupa Ini sudah kita kencengkan tadi Sudah melalui pemeriksaan Tadinya saya akan bahas di bagian sini Tapi ini terlanjur sudah terpasang Jadi dibahasnya setelah dipasang boring Dan setelah dipasang head saja Ya seharusnya sebelum dipasang boring Dan dipasang head Dijelaskan ini dulu Ini baut yang 4 ini harus kencang Terlebih dahulu harus menempel ke bagian crankcase Karena jika disini Kendor Dia akan tertarik oleh ini Nanti dia jebol di bagian sananya Di bagian ujung crankcase nya Drat di bagian crankcase nya Akan jebol kebiasaannya disitu Kalau disininya kendor Jadi setiap pembongkaran di bagian boring Dan cylinder cop Boring dan head Dipastikan baut ini dicek Dikencengin dulu terlebih dahulu Jangan dulu dipasang boring Dan jangan dulu dipasang head Ini harus dikencangkan dulu nih Yang 4 biji Biasanya ada perubahan kendor Ya harus dicek Selanjutnya Pasang Mur Disini Disini Ring nya ada 2 macam Yang tembaga dan yang besi Tembaga ada 2 Besi ada 2 Dimana yang tembaga letaknya disini Satu Dua disini Ya Ini Letaknya disini Karena disini ada sirkulasi oli Di baut ini Ini tidak ada Dan ini Bisa teman teman lihat Disini Disini Bautnya Murnya bolong Ya Ini bekas karatan Kalau aslinya disini Tidak bolong Kalau ini dipasang disini Disini ada sirkulasi oli Nantinya oli bisa keluar kesini Ya bisa keluar kesini Jadi dipasang disini Yang tidak ada sirkulasi olinya Jika pengen lebih mantap Bisa teman teman ganti Murnya Tapi sejauh ini aman Gak apa-apa Kalau dipasang disini Kalau ini dipasang disini Nantinya ada kebocoran oli Karena sirkulasi oli Dari baut yang Di bawah ini Yang ini 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 hilang Lencengin ya Ini nanti kita cek lagi Pakai kunci sob Selanjutnya Pasang baut ini Disini Cepang kunci delapan Selanjutnya Nah setelah seperti ini Ini tetap kita posisikan TMA Untuk pemasangan Noken As Ya pada posisi TMA Titik mati atas Lanjut pasang ini Nah piston pada posisi TMA Atau di bagian magnet pada titik TMA Bagian gigi sindrik depan Ini di bagian gigi sindrik Disini kita zoom Nah disini ada garis Ini harus sejajar Dengan segitiga yang ada Di bagian head disini Harus sejajar Pasang langsung Nah Posisi Noken As Pada posisi Netral Dimana pada posisi netral Kedua palep in Dan palep yang X Itu pada kondisi Tertutup semua Ya Nah ini Coakan di bagian Noken As Ini ke belakang Kesini Set Ya kesini Kesini Bagian belakang Ya Kalau coakan Pada Noken As disini Menghadap ke depan Itu pada posisi overlap Ya Kalau posisi pengetopan Diusahakan Noken As pada posisi Netral Dan di bagian magnet Pada posisi TMA Pistonnya Pistonnya pada posisi TMA Clop Kayak gini Ini masih kurang Kita rendahkan tripodnya Supaya teman-teman Lebih jelas Melihatnya Nah Ini terlalu tinggi Ya Terlalu tinggi Kita turun Satu derat Turun satu derat Ini agak kesulitan Terhalangi oleh kamera Turun satu gigi Ya Apakah sudah terlihat jelas Garis Garis ini sejajar dengan segitiga Dan Disini pada posisi TMA Nah Segini Ya Tuh Gini Kita geser ke sini Tuh Ya Garis ini sejajar dengan segitiga Kita jelaskan lagi Tuh Set Ya Ini harus sejajar Dengan ini Ya Sudah jelas Lanjut kita Pasang yang selanjutnya Nah Selanjutnya kita pasang Penekan keteng Ini jangan dulu dikencengin Sebelum ini Tertekan oleh Penekan keteng nih Ini diganti dengan yang baru Ini baru ini Yang punya motor Nah ini diganti Tantai keteng juga baru Ya Nih Dipasang Ini sudah dipakai Paking Ini di lem sebelah Sebelah saja Pasang Pasang Bautnya Ini pakai Kunci L Kunci L5 Sampai 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 selamat menikmati 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 untuk tutup ini ini kita ganti untuk yang punya motor tutup ini diganti karena untuk sebelumnya pembukaannya ini macet disini silnya macet menyatu jadi ini nyancur kita ganti ini satu paket dua-duanya Nah Ini Di sini Ini sealnya jangan sampai lupa Tidak terpasang Nah kalau tidak terpasang Nanti dia rembes oli dari sini Sealnya harus dipastikan Terpasang Ini pakai Ring Lanjut pakai tang Satu lagi di sini Ini juga ada sealnya Nah ya Ini juga sama kalau tidak dipasang Nantinya bocor Terima kasih telah menonton Mantap Mantap Ini sudah terpasang Ini terpasang Pasang ini Tutupnya Ini di sini Seal Sudah kita ganti Sealnya nih Tinggal kita pasang Kita perlu dilem Nah di sini Nih Bautnya kita ganti ya Dua-duanya Nih Ini Satu Dua Kayak kunci L Dua-duanya 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 Nah setelah seperti ini Kita Lihat lagi Celah kelep biasanya ada perubahan Lihat aja pasang Nah ini masih 0,5 Yang X Yang X sama masih 0,5 Yang X masih 0,5 Sama Lanjut kita pasang tutupnya Ini silnya sudah diganti Nanti untuk kelep Setelah motor hidup Setelah n-dryen Setelah motornya sudah panas Kita dinginkan Kita setel lagi Klepnya wajib Setelah turun mesin Kita n-dryen Setelah n-dryen Kita setel lagi di bagian klep Ya Klep wajib disetel Untuk yang bawah Silnya belum dilepas Mau menyalakan kompresor angin Agak berisik Hitman Hitman Terima kasih telah mencabat selamat menikmati selanjutnya kita ganti silgir silgir kita ganti kita lepas nah ini pernya sampai lepas di dalam bisa kita bersihkan disini bagian dalamnya selanjutnya kita ganti bisa tambahkan lem supaya lebih kuat lagi menempel ini durasinya lumayan lama ya jadi kita buat tutorial bagi teman-teman yang bersungguh-sungguh ingin bongkar pasang motor sendiri ya yang mau belajar lebih tepatnya yang bersungguh-sungguh kepingin belajar lebih tepatnya seperti itu selanjutnya untuk pemasangan silgir disini ini tajam di bagian sini kita kasih alat bantu pakai bekas aqua atau aqua gelas jangan aqua botol nah kayak gini masukin dorong ini di bagian sini ini pemasangannya harus seal harus sejajar dengan bibir di bagian krengkes disini jangan terlalu masuk ke dalam karena di bagian sini tidak ada stopnya kalau masuk ke dalam dia nantinya akan bocor harus sejajar rata ini harus sejajar nih harus rata dengan bibir krengkes saya kira sudah pas lanjut kita cabut cabut nah ya nah segini cukup nah disini untuk seal gigi perseneleng sealnya masih bagus tidak kita ganti seal selaan juga sama ini masih bagus tidak perlu diganti masih bagus ya sudah proses permeriksaan ya nah disini ini sudah terpasang semua ya di bagian komponen mesin sudah terpasang semua tinggal kita pasang ke bagian body ke bagian kerangka ya kita pasang ke bagian kerangka ya untuk di bagian mesin ini sudah selesai tinggal kita ini apa pasang karbu tapi disini karbunya belum kita servis ya kemungkinan besar di bagian karbulatornya juga ini ini bermasalah ya jadi kita servis di karbulator dulu ya insyaallah kita tutorialkan penyerpisannya pembersihannya apa saja yang perlu kita bersihkan ya insyaallah kita tutorialkan jadi untuk pemasangan karbu pemasangan mesin ini ke bagian kerangkanya ya kita videonya mungkin cukup sampai disini dulu karena ini durasinya lumayan sudah cukup lama ya durasinya sudah lumayan cukup lama lagi pula ini sudah sore sekali sudah pukul 5 sore ya nanti kita lanjutkan besok pagi ya besok pagi kita lanjutkan pemasangan ke bagian kerangkanya ke bagian kerangkanya tuh di dalam ya ini sudah sore mungkin videonya cukup sampai disini dulu ya paling ini tinggal kita bersihkan di bagian karbulator pakai cleaner ya pakai cleaner jadi yang punya motor kita ngambil cleaner satu pembersih ya untuk busi busi nanti kita coba dulu kita bersihkan saja businya tidak kita ganti dulu kita bersihkan sekiranya normal tidak perlu diganti sekiranya bermasalah baru kita ganti karena untuk memponis di bagian busi ini susah kalau dilihat dari fisiknya ya karena fisiknya masih bagus tuh ya tapi untuk busi kadang-kadang walaupun fisiknya bagus kadang-kadang sudah konslet tapi busi tidak kita ponis rusak dulu kita pasang kita nyalakan nanti ya mungkin videonya cukup sampai disini dulu untuk pemasangan perakitan di semua komponen bagian mesin sebenarnya seperti ini dari ya dari pemasangan gigi rasio pemasangan kruk as dan komponen-komponen lainnya pemasangan di bagian kopling area bagian kopling area di bagian magnet area selinder area selinder kop semuanya sudah kita tutorialkan sudah kita pasang sedetail mungkin tidak ada yang di skip videonya tidak ada yang dipercepat ya layaknya seperti seperti video live streaming ya tidak ada yang dipotong tidak ada yang dipercepat ya kondisi di video sama seperti kondisi saat kita perakitan tidak ada yang dipercepat tidak ada yang dipotong ya baiklah mungkin videonya cukup sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin bersungguh-sungguh belajar atau ingin bongkar pasang sendiri di bagian mesin motor yamaha jupiter vega r ya dan sejenisnya itu sama saja ya mungkin videonya cukup sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami sedikit ilmu ya sedikit tutorial jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi like dan jika ada pertanyaan komentar di kolom komentar nanti insya Allah saya jawab sebisa mungkin tapi tidak janji ya jika ada luang waktu nanti saya jawab komentarnya dan jika tidak dijawab jangan marah ya dan jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya ya supaya tidak tertinggal video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor dan yang terakhir saya sebagai manusia biasa jika ada yang salah dalam segi apapun tidak sesuai dalam segi apapun segi ucapan atau segi pemasangan segi pembongkaran dan secara umum ya saya minta maaf karena manusia biasa sifat manusia biasa ada kekurangan dan ada kelebihannya ya mohon di lumih mohon dimengerti itu ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lanjut next ke video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati